Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar membuat tas seperti yang saya pakai. Oke! Begitu benang yang saya pakai ini ada dari polycherry yang berwarna orange dengan ini jarum nomor 4. Tapi disini saya mau gabungkan, saya mau gabungkan 2 biar agak tebal. Saya akan gabungkan 2 benang orange. Seperti ini ya teman-teman. Kita membuat tali air sebanyak 40 untuk ukuran tasnya ini tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pertama-tama kita bikin dulu slips note-nya. Seperti ini. Oke! Dan kita akan membuat tali rantai sebanyak 40. 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 8 10 Oke! Untuk putaran pertama kita masukkan di belakang ini. Benjolan-benjolan kecil-kecil ini. Kita masukkan di sini. Di sini, di sini ya. Kita langkah satu ini. Yang ini kita tidak di sini. Yang ini kita tidak di sini. Yang ini kita di sini ya. Kita bikin single crochet. Satu. Ya. Ini ya. Yang tombolan ini. kelihatan ya. Tumpulan itu. Kelihatan tumpulan-tumpulan kecil-kecilnya itu. Terakhir. Kita sudah sampai terakhir. Ini panjangnya. Oke. Kita akan putar. Untuk putar. Kita masukkan satu kali di sini ya. Yang paling terakhir. Jadinya dua. Kita masukkan di baris pertama ini. Nah, untuk motifnya. Satu lubang. Kita masuk dua. Ini. Lubang pertama kita langsung masuk. Dua. Kita langkahi bagian ini. Kita masuk di bagian ini. Masukkan dua. Satu. Tukang lagi. Masukkan dua single crochet. Kita ulangi. Ya. Sudah dua. Jadi ini. Dua. Langkah. Kemudian dua lagi. Kemudian kita langkahi lagi. Ini. Kalau kita langkahi. Kita masuk di bagian ini. Bukan di bagian ini. Tapi kita masuk di bagian ini. Kita masukkan dua single crochet. Satu. Dua. Oke. Kita langkahi lagi ini. Kita masuk di bagian ini. Seperti itu. Sampai bahkan nanti kita masuk di bagian putaran di sini. Oke. Kita lanjut. Kita langkahi satu. Kita masuk yang ke bagian ini. Oke. Langkahi. Langkahi masuk di bagian sini. Oke. Langkahi yang ini masuk di bagian sini. Dua. Dua single crochet. Satu langkah di bagian sini. Satu langkah di bagian sini. Kita akan begitu terus menerus. Bahkan sampai di bagian putaran sini. Kita melakukan hal itu terus menerus. Sampai nanti dia secara otomatis akan naik dengan sendirinya. Oke. Teman-teman. Kita akan terus menerus. Badi cepat saja ya. Nanti kita akan teruskan. Oke teman-teman. Sudah saya tinggi ini. Sudah saya tinggi ini. Dan kurang lebih. Lebarnya. Lebarnya itu. 22. 22. Tingginya nanti kita akan bikin untuk tingginya sendiri mungkin sekitar 24. Ini masih di 19 ya. Nanti kita bikin setinggi 24 atau mungkin nanti lebih sih. Nanti kita lihat. Mau dikasih lebih tinggi dari 24 atau bagaimana. Oke. Kita lanjut. Ini langkah satu masuk di sini. Satu. Eh. Ini langkah satu ya. Ini ternyata. Ini masuk di sini. Satu. Dua. Langkah satu masuk di sini. Satu. Dua. Langkah satu masuk di sini. Satu. Dua. Satu kali ini. Yang terakhir. Selamat menikmati. Kita akan mencari tengahnya ya. Oke. Kita sudah lewat kayaknya. Kita akan buka dulu. Kita akan mencari tengahnya. Ini tengahnya. Kita langkah satu masuk di sini. Kita akan bikin tempat untuk. Nanti jadinya begini teman-teman. Yang terakhir. Nanti langkah satu. Nanti di bagian sini kita pasangkan. Kalau teman-teman punya konop yang tidak terpakai boleh. jadinya kan disini dua kita langkah satu harusnya kita di sini ya tetap seperti biasa langkah satu tetap lagi jadinya jadinya seperti ini ya nanti bagian depan itu di bagian ini nanti kita jahit klub disini kita akan jahit oke kita akan bakar bagian ini untuk talinya kita bikin magic ringnya dua tali rantai oke sudah dua kita masukkan ke sini single crochetnya kita bikin satu kemudian kita putar nah teman-teman lihat sini ada dua benang rajut kelihatannya ini tombolan ini karena ini tombolannya kita masukkan ke dalam sini ya langsung tembus ya kita keluarkan nah kita juga tinggal crochet oke kita putar lagi kelihatan kan disini jadi empat empat ya tadi yang pertama dua selanjutnya empat terus kita keluarkan kita putar lagi ini kita masukkan disini ya tombolan ini kita keluarkan ini single crochetnya jadi begitu terus-menerus kita putar ini ada disini ini empat ini masukkan bagian sini keluarkan oke kita akan bikin seperti itu terus sampai memanjang kurang lebih 82 sampai 83 cm ya teman-teman untuk talinya kita jahit di samping kiri dan samping kanan sudah selesai pengerjaan talinya ya ini samping-sampingnya ini samping ini sudah nah sekarang saya sudah ambil ini supaya teman-teman terima kasih telah menonton semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.